Intro Nama Pentium merupakan nama yang cukup identik dengan Intel karena nama ini sudah ada semenjak kehadiran mikro arsitektur P5 yang masih mengadopsi sistem fabrikasi skala mikrometer Pada perkembangannya, nama Pentium sempat meredup ketika prosesor Intel Core mulai bermunculan Namun, nama Pentium kembali populer sejak prosesor ini mulai mengimplementasikan mikro arsitektur Core dan generasi mikro arsitektur berikutnya Prosesor dengan arsitektur Westmere adalah penerus arsitektur Core yang mulai dikenalkan pada tahun 2008 Pada generasi prosesor Pentium ini juga mulai dihadirkan solusi integrated GPU HD Graphic yang sebelumnya hanya dihadirkan pada komponen North Bridge di motherboard Pada generasi selanjutnya adalah Intel Pentium berbasis arsitektur Sandy Bridge dimana telah terjadi perubahan radikal pada sistem arsitektur dan fabrikasi prosesornya lewat mikro arsitektur ini, solusi integrator grafik pada seri keluarga Pentium mengalami peningkatan pada sisi Dynamic Clock serta dukungan API DirectX 10.1 dan OpenGL 3.1 Pada generasi Ivy Bridge, performa prosesor Pentium semakin ditingkatkan bahkan sudah mengadopsi sistem fabrikasi 22nm Penggunaan GPU terintegrasinya juga sudah mendukung API DirectX 11, OpenGL 4.0 dan OpenCL 1.2 Dari segi performa, kehadiran prosesor Pentium ini cukup memberikan alternatif bagi user yang ingin mencicipi kemampuan Ivy Bridge atau bahkan Haswell dengan harga yang lebih terjangkau Meski harus ditebus dengan aksennya fitur-fitur seperti Intel Quick-Sync Video, Intro 3D, Clear Video HD, Wireless Display dan Intel Insider 5G Song